Taukah kamu jika setiap manusia memiliki bagian tubuh dengan sebutan dan tugas yang berbeda-beda? Salah satunya adalah 4 macam tulang manusia yang bertugas untuk menyokong tubuh, melindungi organ penting, dan menjadi tempat produksi sel darah. Bagian tubuh yang satu ini akan membentuk kerangka atau sistem skeletal. Dalam tubuh manusia terdapat dua jenis tulang, yaitu tulang yang membentuk kerangka aksial dan tulang yang membentuk apendikular. Jumlah tulang manusia mencapai 206 tulang dan tersebar di seluruh tubuh manusia. Kalau berdasarkan bentuknya, tulang-tulang manusia dibagi dalam beberapa jenis dengan fungsinya masing-masing. Yuk kita lihat apa saja jenis tulang manusia. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Tulang Pipih Tulang pipih adalah tulang yang tipis, namun juga kadang-kadang melengkung. Contoh tulang pipih adalah tulang tengkorak, tulang belikat, tulang dada, dan tulang rusuk. Kelompok tulang ini menjadi titik tempat menempelnya otot dan menjaga organ penting tubuh. Tulang Pipah Tulang Pipah Sama seperti namanya, tulang pipa memiliki bentuk panjang dan bulat seperti pipa. Tulang pipa ini berada di lengan, yaitu tulang lengan atas, tulang hasta, dan tulang pengupil. Selain itu, tulang pipa di bagian kaki ada di tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Bagian jari-jari kaki kita juga terdapat tulang pipa, seperti metakarpus dan ruas tulang di jari tangan, dan metatarsus dan ruas tulang di jari kaki. Tulang pipa ini bekerja seperti tuas yang akan bergerak saat ada kontraksi otot. Tulang Pendek Bentuk tulang yang satu ini cukup unik, kids, karena memiliki bentuk seperti kubus dengan ukuran panjang, lebar, dan ketebalan yang sama. Di dalam tubuh manusia, tulang pendek bisa ditemukan di pergelangan tangan, yaitu 8 tulang karpus dan tulang tarsus di pergelangan kaki. Tulang-tulang ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh dan melakukan beberapa gerakan terbatas. Tulang Tak Beraturan Sama seperti namanya, kelompok tulang yang satu ini tidak memiliki bentuk seperti kelompok tulang lainnya. Misalnya saja tulang belakang, yang bekerja untuk menyokong dan melindungi saras tulang belakang. Beberapa tulang yang ada di wajah termasuk dalam kelompok ini lho. Kelompok tulang lainnya Oh ya, kids, ternyata masih ada dua kelompok tulang lainnya lho. Pertama, ada tulang sesamoid yang ada pada urat daging. Tulang ini ukurannya kecil dan bentuknya bulat seperti wijen. Tulang sesamoid ini terletak di tempat yang sering menerima tekanan, misalnya di tangan, kaki, dan lutut. Yang kedua, ada tulang sutural. Tulang ini bukan dikelompokkan karena bentuk, melainkan lokasinya. Tulang ini adalah bagian dari persendian sutural di antara tulang tengkorak. Nah, itu dia kids, beberapa kelompok tulang yang bekerja dalam tubuh manusia. Sekarang jadi lebih tahu kan? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax